Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Rapat paripurna keempat masa sidang DPRD Kabupaten Mimika terkait pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika resmi ditutup. Rapat tersebut digilar di salah satu hotel di Timika pada Jumat 25 November 2022 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng. Dalam rapat itu seluruh fraksi DPRD Mimika menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 ditetapkan sebagai peraturan daerah. Ketujuh fraksi memberikan sejumlah catatan penting terkait beberapa persoalan yang mesti menjadi atensi pemerintah Kabupaten Mimika. Beberapa catatan itu diantarnya pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, mempercepat proses tender, melakukan pencegahan banjir dengan normalisasi sungai dan pembersihan dry nasi. Begitu juga dengan keberlangsungan sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Mimika yang harus diperhatikan oleh pemerintah tanpa membeda-bedakan dengan sekolah negeri. Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada PLT Bupati Mimika Johanes Retop yang telah lebih awal memberikan kuah pas APBD Kabupaten Mimika tahun 2023 sebelum diparipurnakan. PLT Bupati Mimika Johanes Retop turut mengucapkan terima kasih kepada DPRD Mimika yang secara bersama-sama telah melakukan pembahasan dan penetapan RAPBD menjadi perda. Dia juga mengajak seluruh legislatif untuk saling bersinergi, bekerjasama, dan berjalan seiring dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Mimika Papua Nathan Making, kontributor INews melaporkan.